Pemirsa berhati-hatilah saat memarkirkan kendaraan di tengah keramaian. Di Kota Cimahi, Rabu malam seorang pimpinan pekerja proyek harus kehilangan laptop dan uang jutaan rupiah setelah raib digondol maling. Pelaku memecahkan kaca mobil saat korban lengah dan menggasak barang berharga di dalam kendaraan. Modus pecah kaca terjadi untuk kesekian kalinya di wilayah Kota Cimahi, meski sejumlah komplotan telah dibekuk polisi. Ramdhani Gunawan, seorang pimpinan pekerja proyek pengerjaan instansi pengbuangan limbah atau IPAL di Kota Cimahi, kehilangan sejumlah barang berharga termasuk uang jutaan rupiah yang disimpan di dalam kendaraan. Korban mendatangi Mapores Cimahi sekaligus memberikan laporan ke aparat kepolisian yang menyelidiki. Bagian samping kaca mobil jenis sedan miliknya sudah dipecahkan pelaku. Peristiwa ini terjadi malam hari di sekitar Jalan Baros, Kecamatan Cimahi Selatan. Saat itu korban memarkirkan kendaraan untuk membeli makanan. Mobil korban diparkir tepat di belakang truk. Namun tidak sampai 15 menit membeli makanan, korban dikejutkan dengan kondisi kaca bagian samping sudah pecah. Saat melihat ke kursi jog belakang, satu unit laptop dan uang tunai sebesar 7 juta rupiah raib. Kamis pagi, korban melaporkan peristiwa ini ke petugas Satreskrim Pores Cimahi dan penugis setidaknya 15 juta rupiah. Polisi yang menyelidiki masih meminta keterangan sejumlah saksi. Diduga korban sudah diikuti sebelum kejadian di Jalan Raya Baros. Saat korban lengah, pelaku yang diduga berjumlah dua orang memecahkan kaca dengan alat khusus. Kalau sudah di situ kan ada banyak yang jualan makanan tuh. Nah, kita berhenti di situ. Kita berhenti di situ, kita posisi berhentinya di belakang mobil truk. Mobil truk, sudah itu kita masuk ke dalam, makan biasa. Saya makan malam lah, berdua sama kakak saya. Sudah beres itu, sudah bayar, sudah segala macam. Kita pulang, sesudah pulang bayar semuanya. Pas kita lihat mobil, posisi kaca ini udah pecah. Yang gila itu apa? Laptop, uang sama tas. Uangnya berapa? Uangnya sekitar 7 juta. Adanya kejadian pecah kaca, di mana barang yang diambil oleh pelaku, yaitu tas yang berisi laptop dan ada beberapa uang sejumlah jutaan. Sehingga nilai kerugian dari hasil total kurang lebih ada 14 jutaan. Ya, saat ini kita masih olah TKP, dan kita akan melihat lagi nanti ke depannya seperti apa. Berada perkembangan dari jaringan-jaringan sebelumnya atau termasuk dalam kategori pelaku yang baru. Akhir tahun 2018 lalu, Polisi Mahi sudah membekuk 5 orang komplotan spesialis pecah kaca mobil di berbagai lokasi. Diduga, pelaku yang di jalan baros masih satu jaringan dengan komplotan yang sudah dibekuk. Polisi yang melakukan olah TKP sudah mencari informasi dari sejumlah saksi dan juga rekaman kamera pengintai CCTV di beberapa titik dekat lokasi pencurian. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada saat memarkirkan kendaraan karena kejahatan mengintai. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV